Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel kembali pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait aplikasi irkam ya pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan berbagai menu di aircam dan fungsinya secara lengkap ya walaupun di video-video saya sebelumnya sudah saya sharing menu dan fungsi-fungsinya namun pada video kali ini kita akan bahas semuanya ya dari semua yang ada di aplikasi irkam Bapak Ibu sekalian tetapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe Bapak Ibu tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tekan like jempolnya Bapak Ibu berkomentar silahkan dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan sekalian terima kasih jangan lupa tonton terus videonya Bapak Ibu sampai selesai Bapak Ibu kita sudah masuk di portalnya irkam ya untuk menu-menunya antara akun bendahara atau staff dan akun kepala madrasah pada dasarnya untuk dari menu adalah sama hanya fungsinya saja nanti yang berbeda Bapak Ibu sekalian ini adalah akun staff tampilannya dan yang ini adalah akun kepala madrasah di perbedaannya sedikit Bapak Ibu bisa kita lihat di akun adalah di akun kepala madrasah di pengaturan ya perbedaannya hanya di pengaturan jika di akun staff ini ini ada pengaturan rekening dan penerima sedangkan di akun kepala madrasah ada pengaturan staff madrasah yang gunanya telah untuk menambah mengurang atau mereset user password staff atau bendahara ya nah Bapak Ibu sekalian kita mulai saja untuk pengenalan menunya dimulai dari akun ya di sini ada menu akun dan pengaturannya juga untuk keluar Bapak Ibu di menu akun ini fungsinya untuk mengatur profil kita ya baik itu akun bendahara staff ataupun akun kepala madrasah fungsinya sama di sini bisa di edit Bapak Ibu sekalian untuk pengaturannya di video saya sebelumnya juga saya sudah sharing apabila ada pergantian baik itu untuk orangnya maupun beberapa identitas silahkan klik menu edit midi pengaturan ya di menu akun di pojok kanan ada gambar orang atau foto orang ya kita sudah di upload fotonya makan akan kelihatan foto jika tidak itu bergambar orang ya kemudian pengaturan sama seperti tadi kemudian untuk keluar di sini kemudian sebelahnya ada lonceng Bapak Ibu di sini adalah untuk menunjukkan setiap pekerjaan yang belum kita lakukan pekerjaan yang belum kita lakukan baik itu di staff ataupun kepala madrasah nanti akan ada notifikasinya di sini karena sistem pekerjaannya adalah bolak-balik dari akun bendahara atau staff kemudian ke akun kamat dan atau sebaliknya maka ketika ada pekerjaan yang belum diselesaikan akan ada notifikasi di sini selanjutnya bergeser ke sebelah kiri di sini ada menu tahun anggaran Bapak Ibu jangan lupa ketika melakukan pekerjaan baik itu EDM rekam ataupun realisasinya jangan lupa untuk melihat tahun tahun anggaranya jangan sampai ketika tahun anggaranya belum disesuaikan biasanya tidak akan muncul atau tidak sesuai ya selanjutnya sebelah kanan sebelah kirinya adalah identitas kita Bapak Ibu sekalian disini akan muncul nama Nika kita ya untuk akun implementasi resmi ini Nika dan nama kita ya Bapak Ibu sekalian kemudian sebelah bawahnya adalah menu dashboard ini akan menunjukkan beberapa grafik pekerjaan kita di R kam ya di R kam untuk melihatnya bisa di pengaturan tahunnya ya untuk tiap tahunnya itu isinya nanti bisa berbeda Bapak Ibu sekalian nah ini kemudian selanjutnya adalah bawahnya dashboard menu evaluasi diri madrasah disini gunanya untuk input evaluasi diri madrasah caranya klik isi instrumen ya Bapak Ibu sekalian dan seterusnya di video sebelumnya sudah saya set terkait bagaimana cara untuk pengisian EDM ya kita adalah pengenalan menu satu persatu Bapak Ibu sekalian namun jangan lupa Bapak Ibu kalian tonton terus videonya ya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu tekan like komentar dan berikan silahkan Bapak Ibu kita lanjutkan menu selanjutnya adalah profile madrasah sini akan menunjukkan profile madrasah kita ya ada menu editnya juga Bapak Ibu sekalian kemudian selanjutnya adalah pengaturan Bapak Ibu riset tadi saya sampaikan ini di akun kepala madrasah ada tiga ya di akun staf atau bendara ada dua ini penambahnya adalah di akun pengaturan staf madrasah di akun gamat ya disini cara lah gunanya untuk menambahkan staf atau madras atau bendara staf ya yang akan membantu kita login di rekam ya di aplikasi ini ini bisa menampung sampai 8 akun dan Bapak Ibu sekalian caranya klik tambah tambahkan rule-nya ya sudah sebagai apa dia mpk email dan buat passwordnya udah nanti tinggal login dengan user dan password yang dibuat di sini ya Bapak Ibu sekalian Oke untuk pengaturan akun cara login semua sudah ada di channel saya Bapak Ibu sekalian silahkan bisa di klik scroll ke bawah ya di channel saya klik menu video ya jangan lupa klik menu video kemudian silakan Scroll ke bawah ada banyak video terkait rekam ini ya dan juga saya sudah buat playlistnya silahkan di klik menu playlist ya di channel saya menu playlist sana juga ada playlist video-video terkait rekam sudah saya kumpulkan jadi satu ya ya Bapak Ibu sekalian selanjutnya adalah menu rekening Bapak Ibu disini adalah gunanya untuk menginput data rekening pos kita dan juga rekening-rekening yang kita gunakan dalam transaksi dana posnya setiap apabila kita akan menggunakan atau melakukan transaksi by transfer maka rekeningnya otomatis ada di sini rekening tujuannya ya Bapak Ibu sekalian Oke selanjutnya ini adalah menu penerima yang menerima adalah disini akan tercantum atau menambahkan siapa saja yang akan menerima pembayaran dari dana pos kita ya yaitu penyedia toko institusi ataupun perorangan ya perorangan otomatis ketika menerima otor atau transport penyedia jelas toko dan sekitar belanja ya semuanya ada disini caranya bisa diklik tambah ya dan menuliskan identitasnya di menu semuanya sudah ada Bapak Ibu di channel saya ini saya hanya mengupas ulang ya Oke lanjut Bapak Ibu dibawahnya adalah menu referensi Bapak Ibu sekalian nah ini menu referensi ya apa itu nah ini menu referensi adalah sebagai menu bantuan kepada kita untuk mengenal berbagai jenis kegiatan jenis belanja dan komponen biaya di RKM ya gimana setiap kita melakukan kegiatan pasti butuh referensi kegiatan apa berdasarkan standar nasional pendidikan 8 standar itu ada di sini ya Bapak Ibu sekalian di 8 standar nasional dan apa kegiatan apa saja yang ada di dalamnya itu semuanya disini ini semuanya bisa di ekspor ke Excel ya kalian silahkan di ekspor ke Excel untuk mempermudah kerja kita kemudian jenis belanja ya berbagai jenis belanja barang belanja jasa pembelanja pemeliharaan belanja barang itu ada apa saja ya beserta kode kode akunnya ya ini sangat bermanfaat kita kemudian belanja jasa ada apa saja beserta kode akunnya ya Bapak Ibu sekalian belanja pemeliharaan belanja berkejalanan dinas dan lain-lain ya ini semuanya juga bisa di ekspor ke Excel ini Bapak Ibu sekalian di ekspor ke Excel untuk memudahkan pekerjaan kita referensi selanjutnya adalah komponen biaya ini juga sama bisa di ekspor ke Excel Bapak Ibu sekalian ini semua berisi jenis barang kategori barang dan nama barangnya beserta akun belanjanya kemudian juga beserta harganya ini ada banyak ya bulan ribu barang yang ada di RKM yang biasa digunakan di di madrasa ada di sini Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan walaupun sebenarnya nanti di pengisiannya bisa dengan menu pencarian ya oke Bapak Ibu ini pengenal pengenalan menu sampai referensi tadi ya ini atas atau bagian atas sekarang kita akan ke menu rencana Bapak Ibu sekalian di menu rencana ini selanjutnya adalah nanti setelah EDM isi selesai dikerjakan maka langkah selanjutnya adalah di akun kepala mengisi menu rencana ya yang pertama adalah rencana pendapatan disini untuk merencanakan dana pos yang akan kita terima selama satu tahun kemudian bawahnya adalah rencana kerja dan anggaran disini untuk merencanakan kegiatan kerja dan anggaran ya kegiatan kerja dan anggarannya yang akan kita lakukan selama satu tahun ya untuk tata cara pengerjaannya bisa dilihat di video saya ya Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah menu realisasi ya jika tadi rencana jadi alurnya EDM kemudian isi rencana setelah post air setelah post air maka fokus selanjutnya adalah di menu realisasi ya Bapak Ibu sekalian gimana menu realisasi ini yang pertama adalah realisasi pendapatan ini diisi ketika bos sudah masuk ke rekening ya lah bos sudah masuk di rekening isi reaksi pendapatan kemudian ketika pencairan maka silahkan isi di menu pindah buku ya bapak Ibu sekalian kemudian setelah pindah buku ada uang cash maka tinggal mengisi menu di pengeluaran kegiatan ya pengeluaran kegiatan yang sudah direncanakan di atas ya di RKMnya maka di sinilah tugas kita untuk membelanjakan rencana atau kegiatan atau melaksanakan kegiatan yang dijalannya tetap ada belanja barang dan lain-lain ya keluarkan dananya di menu pengeluaran kegiatan untuk alur pengerjaannya silahkan bisa lihat video saya sebelumnya terkaitan cara bagaimana untuk mengeluarkan apa melakukan pengeluaran kegiatan di RKM ya oke Bapak Ibu setelah pengeluaran kegiatan dilakukan sampai dananya habis maka langkah selanjutnya ya bisa untuk print laporan ya kalian disini di atas dibawahnya adalah menu laporan ini gunanya untuk melihat laporan hasil pekerjaan kita ya baik itu RKM nya bisa di print out Bapak Ibu sekalian bisa di print bisa di export ini ya kemudian BKU nya juga sama setiap bulan bisa di export BKU batu pajak realisasi dalam bentuk Excel untuk setiap komponen ya kemudian ada juga realisasi dan rencananya itu Bapak Ibu sekalian beberapa menu secara global kita jelaskan di video kali ini ya semoga bermanfaat pada dasarnya ada tiga jenis pekerjaan di RKM ya ada tiga jenis pekerjaan yang saya kelompokan di RKM yaitu isi EDM isi rencana setelah bos air adalah isi realisasi semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe Bapak Ibu dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan sekalian terima kasih semoga semua dalam keadaan sehat Bapak Ibu sekalian amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati